Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan nama saya Anissa R.A. Ali dari kelas 21C Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIMP 21040950027. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang demokrasi pendidikan dari mata kuliah filsafat ilmu pendidikan yang diberikan oleh Pak Mohamad Akil Musi Serjana Pendidikan Teman-teman, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih pengertian dari demokrasi pendidikan itu. Jadi, pengertian demokrasi pendidikan itu ialah demokrasi pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, perampilan, dan kebiasaan sekolah untuk orang yang diturunkan dari generasi melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Demokrasi pendidikan dalam pengertian luas sepatut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktik kehidupan maupun pendidikan. Nah, itu adalah pengertian dari demokrasi pendidikan, teman-teman. Ada pun manfaat dari demokrasi pendidikan. Yang pertama, nah manfaat yang pertama dari demokrasi pendidikan itu ialah rasa hormat dan berkarpat sesama manusia. Demokrasi dianggap sebagai pilar pertama untuk menjalin persaudaraan hak manusia dan tidak memandang jenis kelamin, umur, warna kulit, agama, dan bangsa. Yang kedua, manusia memiliki perubahan ke arah pikirannya yang sehat. Yang ketiga, rela berbakti untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Dan manfaat yang terakhir dari demokrasi pendidikan adalah kewarganegaraan dan ketatanegaraan untuk diberikan kepada setiap warganegara. Anak-anak untuk pendidik dan upaya mempraktekkan salah satu dari prinsip demokrasi. Nah, itulah dari manfaat dari demokrasi pendidikan. Nah, teman-teman, setelah kita mengetahui manfaat dari demokrasi pendidikan, ada beberapa prinsip demokrasi dalam pendidikan. Yaitu prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, hak asasi kepentingan dan negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, hak dan kesempatan dari prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa ide dan penilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam, pikiran, sifat, dan jenis masyarakat di mana mereka berada karena dalam realitasnya bahwa pengembangan demokrasi pendidikan itu akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan kehidupan masyarakat. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dari demokrasi dalam pendidikan, ada pun prinsip-prinsip demokrasi dalam pandangan Islam. Ada terdapat dua prinsip. yang pertama Al-Quran. Firman Allah SWT adalah Al-Quran Asyurah ayat 38 dan Surah Yunus ayat 3 yang artinya sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawara antara mereka. Al-Quran Surah Asyurah ayat 38 Manusia dahulunya hanyalah satu umat. Kemudian mereka berselisih. Al-Quran Surah Yunus 19 ayat 3 Pada hadis Rasulullah SAW, prinsip kedua ini yang berbunyi, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim, baik pria maupun wanita. Setelah kita memahami prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan dan Islam, ada beberapa masalah demokrasi dalam pendidikan Indonesia. Pertama, rendahnya partisipasi masyarakat. Peran masyarakat dalam pendidikan rendah, misalnya, pasti rendahnya pemikiran masyarakat dan tempatnya pendidikan formal ada kalanya dalam hal kegiatan sekolah, kadangkala orang tua kurang mendukung dalam kegiatan sekolah tersebut dan lain-lain. Kedua, rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Kebijakan pemerintah ini kurang demokratis dalam hal kurang beratanya pendidikan. Yang ketiga, tentangan kehidupan global. Pendidikan juga mengalami perkembangan secara global. Sebenarnya, pemerintah kita menyempurnakan kuruk-kurung yang burunya hanya nyamput kognitif saja sekarang terdiri dari raspek kognitif, psikomotor, dan efektif. Dari masalah-masalah demokrasi pendidikan di Indonesia, ada beberapa upaya untuk menyelesaikan masalah demokrasi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, upaya peningkatan untuk pendidikan dilakukan dengan menetapkan tujuan dan standar kompetensi pendidikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Misalnya, kebijakan pemerintah dengan merancang dana bantuan operasional sekolah. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan mengandung arti karena ada ketidakserasian antara hasil pendidikan dengan kebutuhan dunia. Yang keempat, pemerintah mengeluarkan kebijakan guru SD minimal harus S1. Dan yang terakhir, pemerintah menaikkan gaji guru berupa gaji pokok tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan profesi, dan lain-lain. Selesai sudah, kita membahas tentang demokrasi pendidikan yang ada di Indonesia. Jadi, kesimpulan dari video pembelajaran ini demokrasi pendidikan adalah proses pembuatan mendidik yang mengutamakan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua pekerja budi. Empat demokrasi pendidikan dalam praktek kehidupan dan pendidikan dan lain-lain, yaitu terhadap hak-hak sesama manusia, setiap manusia memiliki perubahan karena pikiran yang sehat, rela bakti untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Selesai sudah noteri video pembelajaran saya kali ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam video pembelajaran saya.